Hai cofrens, disini kita memiliki soal apakah kedua segitiga tersebut pasti kongruen, mengapa? Nah disini untuk mempermudah kita menyelesaikannya, kita sediakan kembali segitiga yang sama seperti pada gambar. Untuk mempermudah kita berikan nama pada segitiga tersebut. Nah disini kita beri nama segitiga A, B, C, dan untuk segitiga satunya adalah segitiga P, Q, R. Kemudian untuk menentukan apakah kedua buah segitiga tersebut kongruen atau tidak, artinya kita disini harus membuktikan dengan syarat dua buah segitiga kongruen. Yang pertama, ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang atau sisi-sisi-sisi. Nah disini dapat kita lihat bahwa sisi A, B itu bersesuaian dengan sisi P, Q, karena disini terdapat tanda garis 1, artinya panjang A, B sama dengan panjang P, Q. Kemudian untuk sisi A, C bersesuaian dengan sisi P, R. Disini juga sama karena terdapat tanda garis 1 disini, artinya panjangnya adalah sama. Sehingga untuk sisi B, C bersesuaian dengan sisi Q, R. Kemudian disini sudah terpenuhi untuk syarat yang pertama. Kemudian kita lanjut untuk syarat yang kedua, yaitu dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi sama besar. Sebelumnya sudah kita buktikan bahwa sisi A, B itu bersesuaian dengan sisi P, Q. Kemudian sisi A, C bersesuaian dengan sisi PR. Artinya disini untuk sudut B, A, C itu sama dengan sudut Q, P, R. Artinya sudut B, A, C nilainya sama besar dengan sudut Q, P, R. Maka disini dapat kita tuliskan sudut B, A, C sama dengan sudut Q, P, R. Maka syarat yang kedua juga terpenuhi. Kita lanjut untuk syarat yang ketiga. Dimana syarat ketiga, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua titik sudut itu sama panjang. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa sebelumnya untuk sisi A, B itu bersesuaian dengan sisi P, Q. Kemudian untuk sudut B, A, C itu nilainya sama dengan sudut Q, P, R sesuai dengan syarat yang kedua disini. Yang sudah kita beri tanda seperti tersebut. Kemudian untuk sudut dari C, B, A, besarnya sama dengan sudut R, Q, P. Atau disini kita beri tanda geris dua seperti berikut. Maka syarat yang ketiga juga terpenuhi. Karena kedua segitiga tersebut memenuhi syarat dua bangun dikatakan kongruen, maka dapat kita simpulkan bahwa kedua segitiga tersebut pasti kongruen. Atau dapat kita tuliskan, segitiga A, B, C itu kongruen dengan segitiga P, Q, R. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.